Halo apa kabar semuanya, balik lagi dengan Futurizer dan langsung aja di kesempatan kali ini saya kedatangan satu produk yang belum lama ini rilis di Indonesia yaitu sebuah laptop dari MSI, ya ini dia masih dikotakin yaitu MSI Summit ini adalah sebuah laptop convertible yang kalau saya cek sekarang itu harganya di kisaran 24.999.000 rupiah keliatan mahal ya, tapi apa aja sih yang dikasih sama laptop ini ya jadi ini dia kotaknya, ada logo naganya MSI seperti biasa, terus disini ada tulisannya MSI oke langsung aja kita buka oke ini dia kotak laptopnya kotak dalamnya itu warna hitam seperti ini dan cukup tipis, karena emang laptopnya juga tipis hingga gede-gede, kita buka aja langsung ini dia MSI Summitnya, dia warna hitam dengan kombinasi gold yang sangat menarik dan ini nah kita buka seperti ini dan yang saya baca-baca emang dia adalah sebuah laptop convertible, jadi hindsightnya bisa diputar seperti ini, ya jadi gak cuma bisa jadi laptop konvensional doang, tapi ini bisa menjadi kayak sebuah tablet gitu oke ini sebelum saya nyalain kita taruh dulu next di dalamnya itu juga ada ini, ada kotak yang isinya bisa ditebak sih, ini ada kabel power charger-nya, ini charger-nya kecil dan dia pakai interface USB-C serta disini ada juga kayaknya ada pennya, yaitu MSI pen ya, jadi ada stylus ya, karena ya tadi kan dia convertible, bisa dilipat dan dia mendukung pen atau stylus juga satu lagi, di dalam ini juga ada satu plastik ini isinya kayak user manual ya, gak perlu saya buka dan disini kita dapat sleeve ya, dapat tempat buat laptopnya di bawah-bawah, jadi untuk sebuah paket, ya ini adalah laptopnya bisa dibilang lengkap ya, jadi ada laptopnya, ada charger-nya USB-C, ada pen dan dapat sleeve juga oke, sekarang sedikit balik ke soal stylus, ini baru saja saya buka, dengan adanya benda seperti ini bisa ditebak kalau laptop ini sudah mendukung touchscreen ya, jadi kita bisa pakai jari atau bisa pakai pen untuk coret-coret, ini adalah hal yang menurut saya sangat nyaman hal ini juga sebenarnya mendukung banget, karena laptopnya itu memang bisa ditransformasi menjadi sebuah tablet berkat handshake yang sangat fleksibel tadi ya, jadi bisa kita begini dipegang pun ini menurut saya masih terasa cukup ringkas, karena secara bobot ini juga gak berat jadi MSI Summit ini cuma 1,3 kg aja, kalau kita pegang tangan, terus kalau misalnya ditambah sama charger yang tadi, itu jadinya paling cuma sekitar 1,5 doang, jadi menurut saya enteng banget untuk masuk ke dalam tas untuk first impression, soal desain, laptop ini kalau menurut saya sih kelihatan keren ya, apalagi dengan kombinasi warnanya hitam, terus ada goldnya kelihatan mewah di satu sisi, tapi di tempat lain saya juga penasaran nih, apakah dia bakal gampang kotor karena bekas tangan dalam pemakaian sehari-hari, saya belum tahu ya, karena ini namanya juga baru coba untuk sebuah laptop yang ringkas, portnya disini saya lihat lengkap ya, jadi enak banget di sisi kanan dia ada jack audio, ada full size HDMI, ada slider untuk aktif dan non-aktifin webcam, serta ada sebuah slot microSD yang awalnya saya sempat kira ini buat SIM card ya, asli tadi saya kira nih laptop bisa pakai SIM card gitu buat internetan abis itu di bagian sebelah kiri, disini ada full size USB-A dan juga 2 port USB-C Thunderbolt jadi ini nggak cuma bisa buat ngecas, tapi bisa juga untuk transfer data dalam kecepatan tinggi kalau device seperti SSD-nya itu compatible untuk specs-nya, MSI Summit kelihatan menjanjikan nih prosesornya pakai Intel Core i7 generasi 12 alias yang baru, punya 14 core dan 20 thread RAM-nya 16GB DDR5 dan SSD 1TB untuk bagian layar juga kelihatan keren nih, karena dia ada ukuran 13,4 inci, Full HD dan udah 100% sRGB untuk warna serta dia punya juga yang namanya refresh rate 120Hz biar smooth plus ya itu tadi, udah support dengan touchscreen serta pakai pen untuk specs, MSI Summit kelihatan menjanjikan nih kalau menurut saya prosesornya dia pakai Intel Core i7 generasi 12 alias yang baru punya 14 core dan 20 thread RAM-nya 16GB, LPDDR4X yang sepertinya sih ini upgradable ya sampai 32GB kalau saya baca di website-nya plus dia punya SSD 1TB untuk bagian layar, ini juga kelihatan keren ya kalau menurut saya karena satu dia punya ukuran 13,4 inci, cukup besar untuk sebuah laptop yang ringkas seperti ini resolusinya Full HD, udah 100% sRGB juga untuk warna dan dia punya refresh rate 120Hz, jadi pas dipakai navigasi itu berasa banget smoothnya jadi emang nyaman banget kalau dikombinasi sama touchscreen dan ada pen tadi dengan specs kayak gini, kalau menurut saya sih mesti sudah cukup banget untuk macem-macem aktivitas produktifnya paling nyaman sih kalau menurut saya ini tetap buat mereka para pekerja mobile yang nggak cuma di kantor doang dengan laptop yang ringkas ya, RT ini bakal ringan untuk dibawa-bawa dan tasnya pun juga nggak perlu yang terlalu besar untuk aktivitas yang lebih intensif mungkin mesti dites ya kayak misalnya kita edit video atau yang lain-lainnya tapi kalau dari yang saya lihat sih, buat ngedit foto yang nggak berat-berat ya mungkin macam kayak Photoshop atau Lightroom yang casual harusnya sih udah bisa apalagi di sini kan layarnya udah 100% sRGB jadi harusnya sih udah lebih dari cukup so, jadi kalau dari kesan singkat nih nggak jajah laptop barunya MSI ini mungkin kalau menurut saya bisa dipertimbangkan buat mereka yang lagi mencari sebuah laptop Windows yang ringan dan bisa convertible touchscreen dan support pen ya komplit banget sebenarnya untuk sebuah laptop seperti ini terus yang menarik juga layarnya bagus plus dia punya prosesor yang nyaman untuk digunakan apalagi ini generasi terbaru harganya itu dia, emang 20 juta ya nggak bisa dibilang murah untuk sebagian orang tapi ya itu dia, buat mereka yang emang masuk budget dan kebetulan cocok kebutuhannya makanya menurut saya MSI Summit ini adalah opsi yang sangat layak dipertimbangkan so, untuk impresi pertama saya tertarik sekali untuk mencoba lebih jauh dari perangkat ini kalau kamu punya pertanyaan, buat dibahas, kalau pengen lihat reviewnya silahkan tulis pada kolom komentar di bawah untuk sekarang kayaknya segitu dulu ya sedikit omong-omong singkat saya tentang laptop barunya MSI ini makasih banyak yang nonton sampai habis putri saya pamit sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, have a nice day sub indo by broth3rmax